Beralih ke informasi ormas Gavatar, Menteri Agama Luqman Hakim Seyfudin mengatakan Gavatar merupakan organisasi ilegal yang tidak layak untuk diikuti dan mengarah kegerakan radikal. Sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah akan terus mengawasi kegiatan organisasi ini. Keorganisasian, keormasan ini mereka ilegal tapi juga dari sisi paham keagamaannya juga dia bukan agama Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi dan seterusnya. Maka ya tentu ini bukan organisasi yang layak untuk diikuti oleh masyarakat kita. Secara sungguh-sungguh memperhatikan hal ini, hal yang berkaitan dengan Gavatar dan Kepolisian Republik Indonesia serta Mendagri yang bertanggung jawab terhadap ormas-ormas. Karena Gavatar kan ininya bagiannya dari ormas begitu ya. Untuk mempelajari dan kalau memang ada hal-hal yang dianggap disalahgunakan harus diambil tindakan. Karena ini sudah menersahkan dan ternyata bukan hanya satu dua, bukan hanya dokter Ika dan anaknya tetapi juga beberapa terutama di daerah-daerah di Jawa Tengah, di Jogja, dan Surabaya, dan beberapa tempat lain. Terima kasih. Pemirsa Sidang Peninjauan Kembali Kasus Terorisme Terhadap Terpidana Abu Bakar Pak Ashir hari ini dikelar di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah. Ribuan polisi mengamankan jalannya persidangan. Dalam memori peninjauan kembali yang dibacakan tim penasihat hukum, Bak Ashir tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan dana untuk pelatihan militer di Aceh. Setelah memiliki bukti baru, penasihat hukum menilai dakwaan primer yang menjadi ponis Bak Ashir tidak sesuai. Sejumlah saksi akan dihadirkan ke persidangan untuk menguatkan bukti baru tersebut. Sidang PK Bak Ashir akan dilanjutkan 26 Januari mendatang dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan PK. Sidang hari ini mendapat pengamanan ketat dengan mengerahkan ribuan polisi. Hari itu Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengingatkan Setia Navanto untuk tunduk kepada hukum. Yasona meminta kepada Setia untuk tidak mangkir dari pemanggilan Kejaksaan Agung. Setia Navanto harus tunduk terhadap hukum untuk menjelaskan semua bukti yang dimiliki kepada Kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum Karena kalau tidak hadir sekarang pasti dipanggil lagi.